Menjadi kaya itu mudah, menjadi berkah itu yang gak mudah. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah rusak. Bagian hulu tertekan harga, sehingga sulit berperilaku organik. Pembeli mau serba murah, gak peduli proses di belakangnya. Baik atau tidaknya, zolim atau berkahnya. Penjual ikutan banting harga, mengikuti algoritma Squid Game Marketplace demi mengejar valuasi. Semua trafik besar dikuasai asing. Tuan rumah malah disuruh bayar. Regulator bisa jadi gak paham atau jadi bagian dari persekongkolan. Malah ikut-ikutan mengkampanyakan. Apa solusinya? Jikapun ada solusi di permukaan, mayoritas hanya mengembati simptom atau gejala. Bukan menyelesaikan di akar permasalahannya. Setelah itu, timbul masalah baru. Yang seolah itu suatu kewajaran dalam kehidupan. Yaitu perubahan. Kata motivator, kita harus terus berinovasi jika ingin menang. Menang dari siapa? Siapa yang dikalahkan? Saudara? Tetangga? Setana air? Atau kapitalis? Apakah bumi dan isinya diciptakan untuk menjadi ajang kompetisi? Apakah alam semesta, ciptaan Allah, tak mampu menyejahterakan seluruh manusia sehingga kita harus saling bunuh untuk hidup? Dari mana akar permasalahannya? Bagaimana solusi jangka panjangnya? Apakah masih ada harapan mengembalikan keharmonisan ekosistem bisnis kita? Yuk cari pencerahan untuk mengobati keresahan. Yuk cari solusi agar tak menjadi generasi zombie. Terima kasih telah menonton!